Waktu adalah anugerah dan kesempatan untuk berubah. Anugerah sebab waktu merupakan pemberian Allah. Kita tidak pernah tahu sampai kapan waktu hidup kita di dunia. Hanya Tuhan lah yang tahu. Kapan kesempatan sebab selama Tuhan masih memberikannya, kita masih punya waktu untuk mengalami perubahan makin serupa dengan Kristus. Musa berdoa dalam Masmur 90, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan Paulus menulis dalam Efesus 5 ayat 15-16, Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang beban, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus dan Musa mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu yang ada secara bijak. Waktu terus berjalan, tidak bisa berhenti, dan tidak bisa terulang. Itulah yang membuat kita semakin sadar penting memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Hidup ini tentu bukan diatur oleh waktu, melainkan kitalah yang harus disiplin dalam membagi waktu, dan tidak menyanyiakan waktu karena yang sudah berlalu tidak akan pernah terulang kembali. Semua yang ada di dunia ini juga dapat dibeli dengan uang, akan tetapi tidak berlaku untuk waktu. Memahami nilai waktu sama dengan memahami esensi kehidupan. Bahkan kunci dari sebuah kesuksesan bukan terletak bagaimana kita menghabiskan waktu, melainkan bagaimana kita mengelola waktu dengan baik. Jika sudah kehilangan momen, maka hilanglah semua mimpi-mimpi yang didampakan. Guru terbaik dalam hidup adalah waktu, karena waktu tidak akan pernah merasa lelah untuk menuju masa depan. Dan penyesalan yang tidak berguna adalah menyesal karena telah menyanyiakan waktu. Oleh karena itu gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Bahkan waktu itu adalah modal utama. Berbahagialah setiap kita yang pandai mengatur dan memanfaatkan waktu. Setiap orang semua sama memiliki 24 jam dalam satu hari. Akan tetapi kesuksesan ditentukan oleh seberapa baiknya kita memanfaatkan waktu. Menggunakan waktu adalah memanfaatkan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Pengalaman mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Sementara itu, waktu mengajarkan kita untuk menghargai pengalaman dengan sebaik-baiknya. Mari kita mengelola waktu dengan baik. Sebab waktu adalah anugerah dan kesempatan untuk berubah. Tuhan menolong kita. Amin.